Intro Menjelang pemilu 2024, Komisi Penyiaran Indonesia meminta masyarakat menjadi agen literasi untuk dapat ikut mengawasi media penyiaran sebagai media konfirmasi kebenaran. Oleh karena itu, media penyiaran harus selalu mengedepankan independensi dan juga netralitas dalam mengedukasi sebuah tahapan pemilu kepada masyarakat. Media penyiaran menjadi salah satu pendukung suksesnya pelaksanaan Pesta Demokrasi pada pemilu 2024. Maka dari itu, pentingnya tayangan pemilu yang mengedukasi masyarakat dengan mengedepankan netralitas dan kode etik jurnalistik. Namun tayangan sehat mengenai pemilu ini juga harus dipahami masyarakat sebagai agen literasi untuk turut mengawasi konten penyiaran. Untuk menciptakan agen literasi, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar gerakan literasi sejuta pemirsa. Komisioner KPI Pusat, Efri Rizki Monarshi mengatakan, televisi dan radio masih dianggap sebagai media konfirmasi kebenaran oleh masyarakat dan KPI bertanggung jawab untuk memberikan tayangan sehat yang tepat, akurat, dan berimbang namun dibutuhkan dukungan masyarakat untuk ikut mengawasinya. Gerakan literasi sejuta pemirsa ini menjadi salah satu wujud tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia agar sesuai dengan amanat undang-undang bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan siaran yang sehat. Terlebih jelang tahun pemilu 2024, kami berharap bahwa memang masyarakat menjadi terinformasi bagaimana siaran kepemiluan yang sehat yang seharusnya tersaji di layar. Kami kemudian mengajak semua lapisan masyarakat untuk bisa menjadi agen literasi agar juga bisa bersama dengan KPI untuk menjaga bagaimana kemudian siaran di layar kaca bisa tersaji dengan sehat dan pemilunya juga bisa lebih bermartabat. Kegiatan gerakan literasi sejuta pemirsa yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum USK pada Senin pagi ini turut mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi 1 di PRRI, Teguh Rifqi Harsha yang memberikan kata sambutan melalui daring mengatakan media harus mengawal semangat jelang pemilu dengan menghadirkan siaran mengedukasi yang mengedepankan netralitas agar masyarakat menerima semua informasi tahapan pemilu dengan terbuka. Sementara itu dekan Fakultas Hukum USK, Muhammad Raushah mengharapkan kegiatan ini dapat menambah edukasi mahasiswa mengenai pentingnya penyiaran yang sehat dalam menyambut pemilu. Diharapkan bisa menyampaikan juga kepada publik secara lebih luas atau secara masif tentang pentingnya penyiaran yang sehat, terutama dalam menjelang tahun pemilu 2024. Harapan kami juga, karena ini sebagian besar adalah adik-adik mahasiswa yang hadir, di samping juga ada beberapa tenaga pendidikan dan tenaga pendidik, diharapkan juga mereka bisa menjadi corongnya pemerintah juga untuk bisa meneruskan penyiaran yang baik dan tidak meneruskan berita-berita yang hoax. Terima kasih telah menonton!